Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas materi apa saja yang akan dipelajari dalam bab sifat unsur dan senyawa Sebelumnya kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah melalui pembelajaran bab satu ini Dari kompetensi pengetahuan peserta didik diharapkan mampu menganalisis pengaruh struktur atom terhadap sifat unsur Menganalisis pengaruh ikatan kimia terhadap sifat senyawa anorganik Dan menerapkan teknik pengujian periodisitas unsur-unsur dalam satu golongan Dari kompetensi keterampilan, peserta didik diharapkan mampu memprediksi sifat unsur berdasarkan struktur atom Mampu memprediksi sifat senyawa anorganik berdasarkan ikatan kimia Dan mampu melakukan pengujian periodisitas unsur-unsur satu golongan Sub-pokok bahasa yang akan dipelajari dalam bab satu Meliputi yang pertama struktur atom Tentang partikel dalam atom, bilangan kuantum, dan konfigurasi elektron Yang kedua sifat unsur mencakup unsur logam, non-logam, metaloid, dan radioaktif Yang ketiga tentang ikatan kimia Mencakup ikatan neonik, ikatan movalen, dan ikatan logam Yang keempat sifat senyawa Baik sifat senyawa kristal maupun sifat senyawa molekul Dan yang kelima adalah kecetundungan periodik Meliputi jari-jari atom, energi ionisasi, keelektronegatifan, afinitas elektron, dan lain-lain Demikian untuk video kali ini Sampai jumpa pada video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh